Ya, tapi ada tuduhan bahwa demokrasi kita itu dihancurkan akhir-akhir ini oleh, katakanlah, rejim yang lagi berkuasa. Bagaimana kita melihat ini dan bagaimana kita memperbaikinya ke depan? Dan hari ini juga banyak keluhan bahwa banyak orang-orang yang datang ke TPS itu tidak mendapatkan surat suara untuk dicobros. Dan ini mungkin baru pertama kali terjadi dalam pemilihan kita. Bahkan di luar negeri juga ada keluhan-keluhan seperti itu. Ini bagaimana tanggapan Anda sebagai wakil? Saya sih menganggap bahwa adanya tuduhan-tuduhan, adanya ketidakpuasan-ketidakpuasan, itu akan muncul pada setiap pemilu. Bahkan pemilu 55 yang dikenal dalam sejarah adalah pemilu paling demokratis dalam sejarah republik kita ini. Tapi PNI sebagai satu partai pada waktu itu tetap aja menuduh pemilu tidak dilaksanakan secara fair. Karena apa? Karena Perdana Menteri pada waktu itu berhanudin harahab, Perdana Menteri dari Masyumi. Walaupun kita lihat Masyumi dan PNI sama-sama kuat. Dapat 58 kursi, Masyumi menang 10 provinsi, PNI hanya menang di Jawa Tengah dan Bali. Tuh, kalau kita baca setemen-setemen tokoh-tokoh PNI tahun 55, mereka mengecam pemilu 55 itu tidak demokratis. Apalagi pemilu sekarang. Jadi saya pikir itu normal aja akan terjadi. Pada masa Pak SBY sebagai satu contoh, kan ada satu perdebatan sengit mengenai daftar pemilih tetap di Papua. Yang pada waktu itu jumlahnya lebih banyak daripada penduduk Papua sendiri. Dan Bung Karni masih ingat, hak angket dijalankan oleh DPR untuk melakukan investigasi terhadap daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap pada masa pemerintahan SBY. DPRnya bubar, pemilu selesai, kita gak tahu lagi kemana ceritanya. Mana panitia angket itu? Gak ada bekerja sama sekali. Pada akhirnya segala sesuatu dikompromikan, kekuasaan dibagi-bagi, dan akhirnya persoalan-persoalan seperti ini dilupakan. Itu terjadi pada bangsa kita ini. Dan saya kira kita akan belajar pada sejarah. Begitu juga konflik-konflik yang kemudian terjadi pada masa persaingan politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Yang melibatkan agama begitu intensnya. Tapi kemudian Pak Jokowi mengambil satu langkah, merangkul semua lawan-lawan politiknya bersatu, dan kemudian konflik-konflik itu seperti dilupakan. Dan saya kira pemilu 2024 ini tidak setegang pemilu 2019 yang lalu. Dan tadi kita menyaksikan Pak Prabowo sudah menegaskan akan merangkul, akan mengajak rival-rival politiknya untuk bersatu. Dan saya kira kalau nanti ditawarkan satu kompromi antara misalnya kubu Pak Prabowo dengan Pak Ganjar dengan Pak Anies, saya kira persoalan ini akan selesai. Jadi akhirnya yang terus akan meneriakan ketidakpuasan, mereka yang berada di luar struktur kekuasaan, atau dengar kata lain, ya mungkin mereka memang aktivis yang memang tidak mau masuk ke dalam dunia politik sungguh-sungguhan. Tapi mereka yang aktivis politik pada akhirnya adalah bagaimana negosiasi bagi-bagi kekuasaan. Pada akhirnya akan seperti itu yang terjadi.